Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan berbagi resep Cemilannya enak banget dari tapai singkong Langkah pertama, siapkan secukupnya tapai singkong Jika ditimbang, ini sekitar 250 gram tapai singkongnya Pastikan tidak terlalu sepet ya Jadi pastikan agak manis supaya rasanya pun lebih enak Sebelumnya sudah kita ambil sumbu tapainya Dan sekarang langsung aja kita lumatkan menggunakan garpu Kita lumatkan sampai lembut ya Setelah adonan tapainya sudah selesai Rasanya juga sudah pas Kemudian langsung aja disini Kita masukkan ke dalam pan yang berisi 7 lubang seperti ini Jangan lupa diberikan margarin agar lebih gurih Nah, kita panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang Dan kita tata tapainya sambil ditekan supaya padat Terima kasih telah menonton! 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 Nah, ini kita masak hingga agak kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata Setelah sudah matang langsung aja kita tiriskan dan juga angkat Dan disini siapkan wajan ataupun panci Kemudian masukkan 250 gram gula merah yang disisir halus Secukupnya garam Dan juga 250 ml santan Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu Nah, ini kita masak ya Sampai semuanya larut Setelah sudah larut dan mendidih Bisa kita kecilkan api kompornya Terima kasih telah menonton! Dan kita masukkan kelapa parut sebanyak 250 gram Pakai yang setengah tua ya Dan lanjut ini kita aduk ya Hingga tercampur merata Lanjut dimasak terus hingga tanak ya Nah, tapainya ini sebenarnya dimakan gini aja pun udah enak banget dan gurih Tapi lebih enak lagi dicocol dengan kelapa unti seperti ini ya Dijamin rasanya enak, manis, gurih Semua bercampur jadi satu Kalian wajib banget cobain Terima kasih, selamat mencoba